oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke bos kembali lagi bersama Mas Eko Ternak Apik Channel biasa bos nah oke kali ini dan sore ini atau petang ini ini hampir makhlip ya bos ini saya mengambil pejantan ini untuk kurban bos besok ini nah ini saya ngambil dari petani ini harganya sedangkan bos ini harga dua setengah dua setengah juta bos ini seperti ini ini baru usia sekitar 15-16 bulan seperti ini nah ini sudah sore bos seperti ini suasana sudah sore yang penting untuk kurban ini kalau pun bagi saya ya bos kalau bagi saya ini sing tentu sudah poel bos nah poel itu seperti apa poel itu yang dimaksud dengan poel itu adalah bergantinya gigi jadi gigi yang kecil-kecil itu sudah berganti besar tapi sepul-kecil saat pergantian besar itu itu enggak gelipis duluan atau atau ini ya patah atau ini putul nah itu gigi cempe yang masih kawan cempe itu sudah pas lah ini sudah poel sepasang alias dua biji bos dua biji itu sudah poel yang paling depan kiri seri itu yang paling depan itu sudah poel semua dua biji ya bos atau sepasang ini gilas banget bos kambingnya ini gilas nah ini bos kambing yang kemarin sore saya bawa pulang ini kambingnya seperti ini ya biasa jowo jowo kacang itu seperti ini ini tingginya cuma 75 cm ya 75-80 cm ini bos nah usia sekitar 15-16 bulan ini kambingnya seperti ini ini giginya poel dua yang penting seperti itu untuk syarat kurban yukos jadi kalau bagi saya untuk kurban itu tidak asal sembelih saja tidak asal ambelih pedus saja tapi juga ada syaratnya kalau menurut saya lukis using baku itu bau nah seperti itu suka bau tapi kambingnya sehat itu kelihatan sudah tua yukos dan yang selesai itu yang untuk menandakan poel atau belum itu itu giginya itu yang menandakan tua atau belum itu giginya itu ini sudah poel ini karena gilas ini saya juga tidak bisa membuka mulutnya ini soalnya yuk saya sendirian bos ini nih seperti ini kambingnya ini untuk kurban sudah memenuhi syarat yang penting itu sehat dan biji testis itu tetap dua bos tidak sanggir yuk kalau satu itu menurut saya kurang benap atau kurang after perislaman yukos agama Islam nah oke oke mungkin untuk syarat kurban mungkin seperti itu itu bos dan memang kalau di sini bos itu seperti ini kambing yang paling banter lakunya itu memang seperti ini bos kambingnya yang model ini nah ini kebetulan kambingnya ini sedang dirahi ya bos nah ini galaknya bukan main tok ini tuh galahi lho bos bukan main dan yang penting itu sehat bos itu kakinya masih tumitnya kambingnya masih tinggi ini masih sekitar 15-16 bulan jadi belum ada dua tahun yang penting sudah giginya sudah poel gitu nah memang belum tinggi-tinggi amat bos ini ya mungkin tingginya kalau kambing jawa itu ya seperti ini kita bos tingginya tingginya sekitar 175-80 cm bos ini kalau mau pilih untuk ini bos untuk korban itu yang jelas seperti itu yang terutama itu sehat bos testis ada dua lah genap ya bos ini tidak sanglir namanya kalau sanglir itu testisnya cuma satu bos seperti ini tegak ya bos walaupun tidak tinggi-tinggi amat gitu ini galak jadi mau saya lihat giginya itu nggak bisa ya bos oke bos mungkin untuk syarat korban itu mungkin seperti itu dan yang jelas itu sehat nah seperti itu bos oke dari masih ke ternak abing channel mungkin seperti itu semoga ada manfaatnya untuk teman-teman video dulu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam harit bos salam ternak saking jangan lupakan label bos upload lah selamat menikmati